Renungan pagi, Bapak, kita peduli oleh LNG White, 28 September 2019, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang kami sembah selalu hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun berbakti dan berkumpul dalam nama anakmu saja, nama Yesus Kristus untuk menolong masing-masing kami, memahami akan pekabaran firman Tuhan. Biarlah melalui renungan hari ini hidup kami diubahkan untuk selalu setia kepadamu sampai Yesus datang. Peserta kami ya Yesus dengan rohmu, kendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan kita hari ini berjudul, Filosofi Tuhan Ayat inti terdapat dalam Yesayat 8 ayat 20 Carilah pengajaran dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Filosofi Tuhan dengan jelas diuraikan dalam firmannya harus menjadi aturan hidup kita. Seluruh diri kita harus berada dalam kendali dia yang mengetahui akhir sejak permulaan. Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi penuntun kita. Kita harus mengikuti dan menuruti prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan, bukan hanya pada kecenderungan-kecenderungan kita. Hikmat dan kuasa Allah yang bekerja pada hati yang berterima, membawa pikiran dan karakter, sejalan dengan hukum dan aturan surga. Secara individual kita harus mendapat tuntunan roh kudus untuk menyampaikan kepada dunia fakta terbesar kebenaran dan kebajikan. Kita diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada semua orang. Para penjaga tidak boleh gagal sekarang. Mereka harus berjaga-jaga dengan berdoa, agar mereka bisa mendapat pemahaman yang jernih tentang kewajiban mereka kepada dia yang meskipun anak tunggal Allah datang ke dunia ini menuntun pria dan wanita menjauh dari tuntunan iblis. Kita harus menyuruh dan menuntun jiwa memandang kepada teladan Kristus, memahami kewajiban mereka kepada dia yang menjadi pemilik mereka melalui penciptaan dan penebusan. Dia adalah pemilik setiap pria dan wanita dan anak yang ada di dunia ini. Ini dilakukannya dengan membayar harga tebusan. Jika manusia yang telah jatuh bersedia menjadi putra dan putri Allah dalam penurutan yang tulus, maka mereka akan menjadi satu dengan Kristus. Juru selamat telah membeli mereka dengan menyerahkan hidupnya untuk membayar hukuman dosa. Mereka yang benar-benar bertobat akan menyatakan kasih karunia menyelamatkan dari Kristus dengan bekerja bagi jiwa-jiwa yang telah dibutakan oleh iblis ini. Dalam kehidupan mereka sendiri, para pekerja Allah harus memperlihatkan kuasa kebenaran dan kebajikan. Dunia segera akan bertemu dengan pemberi hukum yang agung untuk menjaga hukumnya yang sudah dilanggar. Yang dapat berharap mendapat pengampunan hanyalah mereka yang berbalik dari pelanggaran menuju penurutan. Kita akan mengangkat panji-panji bertuliskan hukum Allah dan iman kepada Yesus. Inilah persoalan besarnya. Jangan disingkirkan dari pandangan kita. Kita harus berjuang untuk membangun para anggota jemaat dan mereka yang tidak bekerja untuk melihat dan menuruti tuntutan hukum surga. Kita harus menjunjung hukum ini dan menjadikannya terhormat. Kita harus membangunkan mereka yang terlena dan dalam tidur rohani. Sudah aku dalam Tuhan. Rendungan hari ini menyatakan dalam Bapak Kitab Luli, halaman 287, paragraf 1. Filosofi Tuhan dengan jelas diuraikan dalam firmannya harus menjadi aturan hidup kita. Filosofi ini harus menjadi aturan hidup kita dan apa itu aturan hidup itu atau the rule of life that I may know him. Halaman 163, paragraf 3. Nyonya White menuliskan, Kita, kami akan terus mencari untuk mendapatkan pengetahuan tentang dia. Dia ini siapa? Yesus Kristus. Teladannya akan menjadi aturan hidup kita. Mereka yang adalah murid-murid Kristus akan mengambil pekerjaan di mana dia meninggalkannya dan meneruskannya dalam namanya. Mereka akan menyalin kata-kata, roh, praktik, yang tidak lain adalah dia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, tadi firmannya adalah rule of life atau aturan hidup. Kemudian teladannya dalam kutipan ini juga disebutkan rule of life. His example will be our rule of life. Nah, ada berapa rule of life atau aturan hidup bagi kita? Hanya satu. Perhatikan Nyonya White tuliskan di bagian akhir kutipan. Mereka menyalin kata-kata, roh, dan praktik dari Kristus saja. Artinya, firman yang dimaksudkan adalah firman dari Kristus. Sebab Kristus adalah firman. Dan juga, Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, laging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah pentingnya memiliki atau menyalin kata-kata Kristus, yaitu firmannya dalam hidup kita. Karena perkataannya adalah roh dan hidup. Inilah filosofi Tuhan bagi kita. Kemudian Nyonya White juga tulis dalam Bapak Kitab Luli, halaman 287, paragraf 1, Alkitab dan hanya Alkitab saja yang menjadi penuntun kita. Hanya Alkitab saja penuntun kita. Lalu bagaimana dengan pernyataan roh nubuat berikut ini? Dalam letter 65A tahun 1894, Kristus adalah penuntun dan penghibur kita yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Kristus juga penuntun kita, atau our guide. Lalu ada berapa penuntun kita? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus, dan dia dinyatakan melalui firmannya yang tertulis dalam Alkitab. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 5, ayat 39-40, Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Inilah dasarnya mengapa Alkitab dan hanya Alkitab saja penuntun kita, sebab Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus. Dan ingat perkataan-perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Selanjutnya masih dalam paragraf satu renungan hari ini, Yonah White menuliskan, Kita harus mengikuti dan menuruti prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan, bukan hanya pada kecenderungan-kecenderungan kita. Apa itu prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan? Atau dalam bahasa Inggris Yonah White tulis, Life-giving principles of heaven? Testimonies for the Church, volume 8, halaman 193, paragraf 3. Filosofi Tuhan adalah aturan hidup orang Kristen. Seluruh makhluk dikaruniai dengan prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan. The entire being is imbued with the life-giving principles of heaven. Kita perlu dikaruniai atau diilhami dengan prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan. Dan itu adalah filosofi Tuhan. Kemudian dalam Gospel Workers 1892, halaman 182, paragraf 2. Mereka harus dikaruniai dengan roh dari teladan agung mereka dan memiliki perasaan yang tinggi akan kesucian hidupan suci seorang pengikut Kristus. They should be imbued with the spirit of their great exemplar. Jadi, kita harus dikaruniai dengan roh dari teladan besar kita, teladan agung kita. Dan dalam kutipan sebelumnya, Nyohwai tulis, kita harus dikaruniai dengan prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan. Karenanya, prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan atau life-giving principles adalah roh dari teladan agung kita. Siapa dia? Desimonies for Church, volume 4, halaman 251, paragraf 2. Yesus teladan kita yang agung, Jesus our great exemplar, dalam hidup dan matinya mengajarkan ketatan yang paling ketat. Yesuslah teladan agung kita yang adalah prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan. Sebab Yesus memang adalah... 1 Korintus 15, ayat 45 Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Jelas. Bahwa filosofi Tuhan itu diuraikan dalam firmannya, yang adalah prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan, dan itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana caranya memiliki filosofi ini? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Perhatikan tulisan roh nubuat berikut ini dan masih dalam paragraf pertama renungan hari ini. Hikmat dan kuasa Allah yang bekerja pada hati yang berterima, membawa pikiran dan karakter sejalan dengan hukum dan aturan surga. The wisdom and the power of God working upon the receptive heart. Yahwai tuliskan bahwa hikmat dan kuasa Allah bekerja pada hati yang berterima, atau pada hati yang mau menerima. Hikmat dan kuasa Allah dalam bahasa Inggrisnya tertulis, the wisdom and the power of God. Dari mana sumber istilah ini? Dari Alkitab tentunya. 1 Korintus 1 ayat 24. Paulus menuliskan, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Christ, the power of God and the wisdom of God. Kristus adalah power of God dan wisdom of God. Power dalam ayat ini diterjemahkan menjadi kekuatan, sementara dalam renungan hari ini diterjemahkan menjadi kuasa. Oleh karena itu kita mengacu ke bahasa Inggris, karena renungan hari ini aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, hikmat dan kekuatan Allah, yaitu Kristus, bekerja pada hati yang mau menerima. Bagaimana Kristus bekerja dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya. Galatia 4 ayat 6. Jadi, Kristus bekerja pada hati yang menerima, membawa keharmonisan pikiran dan karakter kita pada hukum serta peraturan surga. Dan jangan lupa, hukum adalah salinan karakter Bapak dan itu ada dalam anaknya. Jadi, filosofi Allah yang menjadi pedoman hidup kita, tidak lain dan tidak bukan adalah roh Yesus Kristus yang kudus, atau roh kudus Kristus. Mohon maaf, saudaraku dalam Tuhan. Berulang-ulang dalam tahun ini kita belajar tentang roh kudus, yaitu rohnya Kristus yang kudus. Yaitu sang penghibur, roh kebenaran, para kletos. Karena itulah karunia dari segala karunia. Penting sekali kita untuk memiliki roh Kristus ini, karena itulah pengharapan keselamatan. Kita sebagai umat Allah harus kabarkan kepada setiap umat, agar setiap umat manusia dipimpin menjauh dari pimpinan setan. Kita harus, sebagaimana nasihat roh nuwat pagi hari ini dalam Bapak kita penuli halaman 287, paragraf 3, Kita harus menyuruh dan menuntun jiwa memandang kepada teladan Kristus, memahami kewajiban mereka kepada dia, yang menjadi pemilik mereka melalui penciptaan dan penebusan. Dia adalah pemilik setiap pria dan wanita dan anak yang ada di dalam dunia ini. Karena Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Dan dengan menjadi anak Allah, kita, sebagaimana rundungan hari ini, masih dalam paragraf 3, Jika manusia yang telah jatuh bersedia menjadi putra dan putri Allah, dalam penurutan yang tulus, maka mereka akan menjadi satu dengan Kristus. Ini maknanya. Jadi kita yang telah dia tebus menjadi miliknya, dan barang siapa yang menjadi miliknya menjadi putra dan putri Allah, dan barang siapa yang menjadi putra dan putri Allah menjadi satu dengan Kristus. Mereka yang bersedia menjadi anak-anak Allah, menjadi satu dengan Yesus. Bagaimana kita satu dengan Yesus? Dengan menerima kehadiran rohnya dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan dengan memiliki roh Kristus, maka, Council for the Church, Alaman 76, paragraf 7, menyatakan, Pernyataan indah, persatuan yang ada di antara Kristus dan para muridnya tidak menghancurkan kepribadian keduanya. Mereka adalah satu dalam tujuan, dalam pikiran, dalam karakter, tetapi tidak secara pribadi. Dengan demikianlah, Allah dan Kristus adalah satu. Inilah kesatuan kita dengan Kristus. Kesatuan yang serupa dengan yang Kristus miliki dengan Bapaknya. Kristus dalam Bapak, dan kita dalam Kristus. Kristus dalam kita. Inilah filosofi Tuhan itu. Di bagian akhir, Renungan Nyawait menyinggung tentang angkat panji yang bertuliskan, hukum Allah dan iman kepada Yesus, sebagaimana Yohannes 14, ayat 12, menyatakan. Apa hubungannya Yohannes 14, ayat 12, dengan filosofi Tuhan? Council to Writers and Editors, halaman 11, paragraf 2, Nyawait menuliskan, Allah telah meletakkan di tangan kita panji-panji yang bertuliskan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14, ayat 12. Ini adalah pesan yang berbeda dan terpisah. Sebuah pesan yang tidak memberikan suara, yang tidak pasti. Ini untuk membawa orang-orang menjauh dari sumur yang rusak, yang tidak mengandung air, ke air mancur yang tak berkesudahan dari air kehidupan. Inilah hubungannya. Sumber air hidup itu adalah Yesus Kristus, dan air hidup itu adalah rohnya yang dicurahkan setelah dia dimuliakan. Lihat pelajaran 27 September 2019 kemarin. Dan roh yang dari Yesus itulah filosofi Tuhan. Memiliki filosofi Tuhan ini, yaitu roh Kristus yang kudus, maka hidup kita mengikuti dan menuruti prinsip-prinsip surga yang memberi kehidupan. Sebab Kristus adalah roh yang menghidupkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, ala pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, ala yang kami sembah selalu hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, boleh dinasihatkan bahwa masing-masing kami perlu untuk memiliki filosofi Tuhan. Sebab dalam filosofi ini diuraikan dengan jelas peraturan hidup kami. Dan peraturan hidup kami itu adalah kehadiran roh daripada Yesus Kristus dalam hati kami. Sebab dia adalah roh yang menghidupkan, sehingga hidup kami menjadi diubahkan. Kami menjadi saluran air hidup sebab dia adalah sumber air hidup. Dan air hidup itu adalah lambang daripada rohnya. Biarlah ini menjadi bagian hidup kami agar kami menjadi satu dengan dia. Satu dalam karakter, satu dalam tujuan. Dan masing-masing kami menjadi umat Tuhan yang diselamatkan nantinya. Sebab Kristus dalam hidup ini adalah pengharapan kemuliaan. Berserta kami ya Tuhan sepanjang hari sabat ini, kehendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan judul selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!